Terkait ini Pak, yang asal alkohol di Bali ini, gue kenapa? Masalah apa? Alkohol. Alkohol, ya. Di Bali ini, gue kenapa? Ya, kalau memang... Kan wacana, saya potong Pak, ada wacana Bali sebagai pusat wine Indonesia, salah satu yang terbaiknya gitu. Nah, dengan RUU, alkohol ini merasa keberatan atau gimana nih, Pak? Karena kalau Bali itu, Bali saya katakan sumber ekonominya kan dari wisatawan ya, wisatawan negara. Dan kebiasaan mereka, habit mereka itu pasti minum-minum alkohol ya, sebetulnya. Jadi, itu merupakan habit mereka. Nah, kalau mereka dilarang, pasti mereka akan hilang kan gitu ya. Sehingga ini kan perlu ada kajian feasibility study dari sebuah RUU yang secara mendalam. Tidak hanya sekedar untuk, apa namanya, satu hal saja, tapi kan juga harus dilihat resisi ekonominya seperti apa. Yang kita harapkan kan ada semacam kajian akademis yang cukup mendalam lah, bisa mengambil keputusan. Artinya diatur lagi apa ya? Baru pembahasan kan itu belum ya. Artinya diatur lagi sebagaimana legalisasinya ya, Pak yang... Apa yang diinginkan oleh wisata Bali terhadap... RUU ini, Pak, yang mau disampaikan gitu. Ya, artinya Bali akan tetap lah menginginkan aspirasinya. Kalau anak-anak di bawah umur itu dilawan lah juga. Tapi kalau untuk wisatawan, karena dia tidak memabukkan kan tak masalah. Kalau mabuk kan ajaran agama juga menarang. Ya, pasti kita akan melakukan penolakan lah.